Halo semua, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia. Kali ini saya mau berbagi cerita, berbagi pengalaman ketika menggunakan oli Meditran SX di Mio Sporty. Sebelumnya saya pernah membahas tentang Meditran SC. Tetapi kali ini saya akan bahas tipe lain dari Meditran, yaitu Meditran SX. Dimana oli ini sangat-sangat mudah untuk ditemukan dan harganya juga sangat terjangkau. Di depan saya sudah ada oli Meditran SX, salah satu olinya Pertamina. Dan di kemasan sudah tertera spesifikasi. Ada tabel juga sebagai pembanding dimana Meditran SX secara spesifikasi lebih lengkap bila dibanding Meditran SC dan juga Meditran S. Nah, sebelum dituangkan ke dalam mesin motor, alangkah baiknya ditakar dulu. Supaya volume oli sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi harus tepat biar kinerja mesin tetap optimal. Langsung aja ketika pakai oli ini di Mio Sporty, hal pertama yang saya rasakan adalah suara mesin terdengar lebih halus. Dan getaran mesin juga terasa lebih smooth bila dibandingkan dengan oli yang direkomendasikan oleh pabrikan. Dan ketika pagi hari, motor masih sangat-sangat mudah untuk dinyalakan. Dalam tanda kutip, kondisi motor normal dan sehat walafiat. Artinya, Meditran SX tidak mempengaruhi mudah-enggaknya motor untuk dinyalakan setelah menggunakan oli ini. Jadi motor masih tetap aman. Terus ketika di pagi hari, panasin motor juga gak perlu membutuhkan waktu yang lama. Intinya, kalau motor cuma dipanasin sekitar 1 menit, motor bakal terasa agak berat di awal-awal. Dan akan terasa lebih enak setelah dikendarai sekitar 3 km. Tetapi, kalau dipanasin agak lama, kira-kira manasinya lebih dari 2 menit, motor bakalan lebih enak diajak jalan dari 0 km pemakaian. Jadi bisa langsung greng, gitulah kira-kira. Cuman ya itu, manasinya agak sedikit lebih lama dibanding biasanya. Dan ini terjadi tiap pagi. Atau setiap motor tidak digunakan selama berjam-jam. Dan memang, karakter oli diesel ketika dipakai di motor Matic yang masih standar, khususnya di Mew Sporty, kurang lebih karakternya itu mirip-mirip lah. Agak telan panas. Terus, kalau ngomongin performanya, di tarikan awal memang terasa agak berat bila dibandingkan dengan oli yang sudah direkomendasikan oleh pabrikan. Tetapi, di RPM menengah sampai atas, oli ini gak kalah kok sama oli yang direkomendasikan oleh pabrikan. Intinya, agak kurang responsif di awal. Tetapi, bukan berarti motor gak bisa ngebut. RPM menengah sampai atas, performanya baik. Terus, ketika motor dipakai untuk jarak jauh, misalkan untuk touring gitu, ya, suhu mesin motor tetap stabil. Walaupun tenaganya sedikit berkurang, tetapi gak sampai bikin motor loyo. Ngempos, overhead, bahkan ngecim. Gak sampai seperti itu. Jadi, oli Meditan S8 ini cukup baik menjaga suhu mesin motor tetap maksimal. Soal ketahanannya, oli ini lumayan baik. Karena ketika oli saya keluarkan dari mesin motor setelah 1000 km pemakaian, sangat sedikit sekali oli yang berkurang. Bahkan, menurut saya, oli ini masih sangat bisa digunakan hingga 2000 km pemakaian. Dan kalau sudah 2000 km pemakaian, oli ini wajib diganti dengan yang baru. Bukan karena oli berkurang banyak, tetapi ketika oli menyentuh 2000 km pemakaian, pasti kualitasnya akan sangat menurun. Yang kalau dipaksakan, bakal merusak komponen dalam mesin. Dan itu hal yang wajar ketika kualitas oli menurun akibat pemakaian. Karena setiap oli, pada dasarnya ada batasan, atau ada masa pakainya setelah dituangkan ke dalam mesin. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, cocok gak buat ojol, buat antarjemput sekolah, atau buat mendagai gunung lewati lebah misalnya. Sebenarnya, cocok gaknya itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau buat motor manual, saya tidak menyarankan pakai oli diesel. Karena oli diesel tidak tercantum kode jasuh MA. Artinya, artinya oli yang dibutuhkan oleh transmisi manual ada zat khusus, supaya tidak terjadi slip cobling di motor transmisi manual. kalau motor Matic gak butuh anti slip cobling. Karena fungsi oli di motor Matic cuma segedar pelumas dan menjaga suhu mesin motor tetap stabil. Jadi, masih bisa lah pakai oli diesel. Ya, walaupun itu adalah sesat. Buat teman-teman yang suka akselerasi, suka responsif, jelas. Pakai oli diesel bukan sebuah pilihan. Tetapi, kalau teman-teman tiba pengendara yang gak terlalu ngejar akselerasi, gaya berkendaranya yang smooth, gitu ya, oli ini bisa menjadi salah satu pilihan. Apalagi, RPM menengah sampai atas, oli ini gak kalah sama oli rekomendasi pabrikan motor. Ditambah, ketahanannya yang cukup oke. Udah gitu, harganya sangat terjangkau. Saat video ini dibuat, harga di toko tempat saya tinggal adalah 45.000 rupiah untuk oli meditan SX kapasitas 1 liter. Nah, loh. Apa gak udah lumayan dapet oli dengan harga terjangkau dengan beberapa kelebihan yang ditawarkan. Tapi ya, balik lagi ke pribadi masing-masing. Sekarang, saya mau coba hidupin motornya. dan ya, suaranya cukup halus. dan sekarang, saya mau cobain sebentar aja untuk performanya. dan ya, udah cukup segitu aja enggak boleh kebut-kebutan di jalan raya kalau ketemu pak ladusing sih masih mending urusannya jelas susahnya itu kalau ketemu emak-emak seng kiri belok kanan nah ini yang bahaya walaupun sebenarnya masih bisa lebih tapi bukan itu poinnya yang penting oli ini tidak menghambat motor untuk perform ya walaupun tarikan bawah agak kurang tapi RPM menengah ke atas ya lumayan lah nggak buruk-buruk banget sekali lagi saya hanya berbagi cerita berbagi pengalaman ketika pakai oli meditran sx di new sporty beda pengendara beda kendaraan beda jalan yang dilalui beda cuaca pasti bakal mendapatkan pengalaman yang tentunya tidak akan sama sekian dulu video dari saya semoga bisa menjadi referensi lebih buat teman-teman ketika mau memilih oli mesin untuk motor kesayangan terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menonton! selamat menonton!